selamat menikmati selamat menikmati saya hanya menyampaikan dan mengingatkan bahwa Bapak Ibu Kepala Daerah diharapkan membuat laporan rencana aksi yang berhubungan dengan perkembangan sumber daya manusia oke yang nantinya mungkin izinkan saya mau menyampaikan sedikit mungkin informasi yang mungkin nanti bisa menjadi masukan untuk penguatan substansi yang ada di laporan rencana aksi Bapak Ibu di daerah masing-masing pertama rencana nanti kami di Kementerian Dalam Negeri IPPSDM kemungkinan mulai tahun 2022 akan ada evaluasi secara triwulan berhubungan 1, 2, 3, dan 4 setiap tahunnya mengenai perkembangan sejauh mana prosentase implementasi rencana aksi yang akan direncanakan oleh Bapak Ibu di daerah kemudian diharapkan nanti juga sumber daya manusia yang ditingkatkan itu tidak hanya aparatur sipil negara tetapi juga masyarakat tentunya ada peningkatan kapasitas keahlian khusus yang mungkin sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mengelola sektor unggulan misalnya sektor unggulan Bapak Ibu di kelautan berarti sumber daya manusia yang di sektor kelautan itu ditingkatkan baik dari ASN-nya kemudian juga baik dari masyarakat yang menunjangnya sehingga nanti akan berdampak kepada kemandirian daerah ya karena di setiap daerah mempunyai skala prioritas masing-masing tidak sama makanya Bapak Ibu masing-masing daerah tidak bisa dibandingkan masing-masing karena sektor unggulannya beda-beda sumber dayanya manusia beda-beda luas wilayahnya juga geografisnya juga beda-beda ya sehingga itu juga mudah-mudahan nanti pada saat presentasi sektor unggulan masing-masing daerah itu ditonjolkan untuk peningkatan SDM-nya tentunya sesuai dengan visi misi kepala daerah yang sudah ditentukan ya sebagai janji politik kepala daerah masing-masing kepada masyarakat kemudian yang sama-sama kita ketahui di seluruh Indonesia ya tidak hanya di daerah Bapak Ibu juga mungkin di kementerian, lembaga, nono-kementerian dan sebagainya di pusat juga latar belakang pendidikan sumber daya manusia di tempat kita masing-masing tidak sama tidak seimbang ya otomatis Bapak Ibu juga harus mendata berapa banyak jumlah yang lulusan S1, S2, S3, yang mungkin juga sudah memiliki sertifikat uji kompetensi dan sebagainya sehingga yang terhormat Bapak Ibu kepala daerah bisa memantau, bisa melihat ya seberapa banyak, seberapa besar kekuatan sumber daya manusia yang ada di daerah tanpa harus keliling tapi cukup melihat laporan rencana aksi yang dibuat itu akhirnya Bapak Ibu kepala daerah bisa melihat oh ini yang kurang, oh ini yang banyak dan tentunya itu semuanya berbasis data dan diharapkan juga nanti kompetensinya yang harus ditingkatkan adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, kompetensi pemerintahan dan ada kompetensi teknis yang sekarang lagi digaungkan adalah kompetensi digital, teknologi informasi nah itu juga ternyata masih banyak ASN di beberapa daerah yang mungkin ada yang tidak mau beradaptasi ada yang sulit beradaptasi dan ada yang sudah beradaptasi tapi tidak transformasi tidak mentransform, masikan ilmunya kepada yang lain nah itu bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan para pimpinan OPD atau seluruh ASN tingkat menengah level menengah ke bawah itu juga bisa berkomunikasi, berkolaborasi dan bersosialisasi sehingga meningkatkan kinerja seluruh daerah, masing-masing daerah kemudian yang perlu saya ingatkan juga di pusat itu terlihat berdasarkan data atau fakta di lapangan dan lebih banyak anggaran itu anggaran di klat manajerial, di klat tim itu namanya PKP, PKA, PKN dan hampir terlupakan bahwa ada di klat teknis dan sosial kultural dan pemerintahan juga yang harus diseimbangkan karena tidak seluruh background ASN-nya itu background pemerintahan jadi itulah tantangan kita ke depan bagaimana sumber daya manusia juga harus paham tentang ilmu pemerintahan yang backgroundnya akutansi, belajar ilmu pemerintahan, yang ilmu pemerintahan belajar akutansi yang ikut pemerintahan belajar teknologi, yang akutansi belajar teknologi dan perlu saya ingatkan bahwa selama saya mengajar teling beberapa daerah tidak semuanya lah mayoritas ternyata masih banyak ketidakpahaman yang tidak dikolaborasikan antara background pemerintahan dengan background keuangan nah itu yang harus dilakukan salah satu materi teknis pemerintahan yang perlu diingatkan kepada seluruhnya yang dikuatkan di daerah adalah tentang perencanaan pembangunan daerah dari RPJMD, bagaimana RKPD, bagaimana RENJRA, bagaimana RENJA, bagaimana indikator-indikatornya sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan bahkan sampai sub-kegiatan yang sudah ditentukan bersama-sama itu bisa teraksanakan kemudian bagaimana pengelolaan keuangan daerah ada yang cash basis, ada accrual basis dan biasanya kami kalau mengajar bendahara itu namanya deklar teknis pengelolaan keuangan penata usahaan keuangan, cash basis itu biasanya bendaharawan yang ikut ada bendara penerimaan, ada bendara pengeluaran ada bendara penerimaan pembantu, ada bendara pengeluaran pembantu ada yang namanya PPK, pejabat penata usahaan keuangan dan itu ada beberapa daerah yang backgroundnya bukan akutansi dan mungkin belum paham tentang pemerintahan banyak peraturan-peraturan yang harus dipelajari oleh kita semua oleh SDM yang ada di daerah khususnya ASN kemudian ada yang namanya akrual basis akutansi berbasis akrual itu ada yang namanya peraturan jadi kita harus membudayakan sumber daya manusia yang ada di daerah membudayakan literasi budaya literasi, membaca peraturan penundangan dan ASN itu bukan baca skripsi lagi, bukan bikin skripsi lagi bukan belajar membuat tesis lagi, bukan membuat disertasi lagi tapi bagaimana harus membaca daftar pustakanya daftar pustakanya adalah literasi dari peraturan penundangan yang berlaku jadi ada undang-undang, ada PP, ada PERMEN, ada PERPU atau ada PERDA dan PERKADA ternyata masih banyak beberapa daerah yang saya lihat ASN-nya belum tahu PERDA yang berlaku belum tahu PERKADA yang berlaku dan itu ternyata banyak sekali itu di daerah, di pusat juga ternyata banyak Bapak Ibu ada undang-undang yang berlaku tapi belum diketahui oleh banyak ASN karena memang harus nyari sendiri nyari sendiri di mana? di JDIH jaringan dokumentasi informasi hukum nyari sendiri tapi bagaimana kita berpikir supaya mereka semua tidak nyari sendiri tapi diberikan oleh kita sebagai pelayan masyarakat nah disini saya melayani Bapak Ibu sebenarnya melayani bagaimana teknisnya bagaimana metodenya bagaimana supaya semuanya bekerja secara 5T tersistim, terstruktur, terarah, terukur dan termudah, cara yang termudah ada yang namanya PERMEN DAGIL 86 tahun 2017 ada yang namanya PP 71 2010 ada PERMEN DAGIL 64 tahun 2013 ada PERMEN DAGIL 70 PERMEN DAGIL 77 PERMEN DAGIL 90 tahun 2020 itu yang terbaru semua bagaimana teknisnya SIPD sistem informasi pemerintahan daerah nah itu yang seharusnya berimbang semua ASN mengetahuinya walaupun segelintir orang yang mempunyai username dan passwordnya kenapa harus seimbang? karena khawatirnya nanti para kepala daerah Bapak Ibu Kepala Daerah mau mempromosikan atau memutasikan beberapa pejabat yang ada jangan sampai OPD yang ditinggalkan atau dipindah itu tidak ada orang yang berkompetensi di bidang yang orang yang dipromosikan nah itu kurangnya transfer knowledge yang saya lihat kemudian ada pengelolaan barang milik daerah barang milik daerah dari RKBMD sampai bagaimana pemustahan bagaimana pelaporannya itu sangat teknis itu yang sering jadi masalah pada saat temuan oleh BPK barang milik daerah itu teknis pemerintahan Bapak Ibu kalau untuk sementara yang tentang pengelolaan barang milik daerah ada PERMEN DAGIL 19 tahun 2016 dan lain sebagainya ada beberapa nah itu juga harus diingatkan terus bagaimana Tata Naskadinas masih banyak Alhamdulillah sekarang perjabatan atau pendidikan pelatihan dasar sekarang sudah ada disisipkan teknis-teknis tersebut tapi hanya gembaran umum saja tidak praktek selama seminggu biasanya materi-materi teknis itu kami menyelenggarakannya seminggu-seminggu nah yang jadi masalah sudah kami training seminggu beberapa orang apakah mereka yang mendapatkan ilmu dari kami itu transfer knowledge kepada teman-temannya di daerah nah makanya bagaimana tim rencana aksi ini bisa membuat juknis atau strategi supaya siapapun yang ikut di club di pusat atau di daerah manapun setelah pulang jangan hanya laporan kepada pimpinannya Bapak Ibu saya sudah selesai di club tapi bagaimana Bapak Ibu pimpinan di daerah mengkondisikan siapapun yang training di luar kantor atau di luar daerah setelah pulang minimal presentasi kepada seluruh teman-temannya yang tidak ikut di club itu yang harus dibudayakan itu salah satu strategi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia ya kemudian juga bagaimana legal drafting Bapak Ibu ternyata masih banyak ASN yang mungkin latar belakang pendidikannya bukan hukum legal drafting dan juga saya yakin juga latar belakang pendidikan ASN juga tidak banyak yang sastra bahasa Indonesia nah itu juga harus kita pikirkan sehingga semuanya bisa terintegrasi punya integritas dan punya terintegrasi nah itu ada beberapa yang mungkin yang perlu saya ingatkan juga ada yang hal-hal yang yang sering jadi momok menakutkan bagi seluruh ASN di beberapa daerah bukan daerah kita ya beberapa daerah karena apa ada masih melihat beberapa daerah yang mungkin menilai merit system itu tidak diberlakukan secara objektif nah itu juga jangankan di daerah mungkin di pusat juga ada sedikit subjektifitas ya cuman jangan sampai Bapak Ibu Kepala Daerah salah memilih gitu ya salah memilih mohon maaf yang kadang-kadang ada tim sukses ada yang tidak tim sukses itu mudah-mudahan tidak berlaku lagi sehingga sama-sama kita mau tim sukses mau tidak tim sukses sama-sama memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat itulah tantangan kepala daerah pimpinan kepala daerah supaya bagaimana tidak ada dikotomi antara dua belah pihak itu sehingga kalau sudah Bapak Ibu dilantik sebagai pimpinan bagaimana semuanya punya kompetensi manajerial teknis sosial kultural pemerintahan dan digital nah itu yang harus diseimbangkan bagaimana juknisnya kemudian yang kami lihat di pusat Bapak Ibu ini juga saya diberi pesan amanat kepada dari pimpinan saya di BPSM Kemendari supaya mengingatkan bahwa sebaiknya dikondisikan yang didik dulu baru duduk sebaiknya didik dulu baru duduk jangan duduk dulu baru didik karena kalau duduk dulu baru didik nanti pada saat bekerja kita keganggu sama jadwal pendidikan gitu Pak jadi Bapak Ibu memang harus memilih siapa-siapa yang dikaderkan sehingga mudah-mudahan nanti yang dikaderkan itu memang karakter yang sudah bagus karakter karena yang penting itu di birokrasi menurut saya karakter sopan santun sosial kultural lebih penting dibanding S1, S2, S3 mohon maaf ya walaupun saya sudah S3 tapi yang penting adalah bagaimana bagaimana kita berkomunikasi kepada pimpinan kepada rekan kerja atau bawahan itu yang penting dan sehingga sehingga siapapun yang sudah dididik nanti Bapak Ibu tinggal memilih ini di sini ini di sini jangan sampai didudukan dulu nanti didik itu sering terjadi Bapak Ibu mohon maaf sehingga pada saat melakukan pendidikan karena dia sudah duduk terganggu pekerjaannya akhirnya pendidikannya tidak maksimal itu yang terjadi ada di klat PKA ada di klat PKP ternyata belum di klat PKA tapi belum di klat PKP tapi dia sudah duduk di eselon 3 nah itu jadi jadi suatu apa ya suatu yang harus kita ubah perlahan-lahan ada perubahan jangka pendek jangka menengah jangka panjangnya bagaimana bertahap nah itu mudah-mudahan nanti di laporan aksi perubahan itu tercantumkan tahapan bagaimana strategi pelaksanaannya kemudian juga ada pimpinan saya menyampaikan bahwa anggaran pengembangan sumber daya manusia memang besar tetapi tersebar di beberapa OPD benar-benar masing-masing OPD ada menganggarkan peningkatan pengembangan sumber daya manusia masing-masing karena dinas ini pelatihan ini dinas ini pelatihan ini badan ini itu wajar cuma yang diharapkan bisa termonitor karena kenyataan di laporan terkadang tidak termonitor tidak laporan masing-masing dinas kepada BKPSDM badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia nah itu kadang-kadang tidak termonitor kadang-kadang tidak terpantau dan bahkan tidak terkoordinir sehingga tidak ada laporannya nanti kalau misalnya ada rencana aksi rencana aksi ini terlaporkan itu semua terlihat nanti Bapak Ibu yang terhormat kepala daerah itu bisa melihat semester ini sudah sampai mana nih pelatihan ini pengembangan sumber daya manusia ini coba pantau saya mau lihat ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa membuat aplikasi tersendiri untuk bisa terintegrasi melihat perkembangan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD atau mungkin tersentralisasi di BKPSDM mungkin juga bisa dilakukan itu cuman nanti ada bahasa Inggrisnya gini Bapak Ibu today's problem become from yesterday's solution masalah ini penyebabnya solusi yang kemarin artinya selalu pasti ada masalah ada yang pengennya terpusat di BKPSDM ada yang pengennya tetap di masing-masing OPD nah itulah kebijakan Bapak Ibu masing-masing bagaimana enaknya nanti kalau misalnya terpusat di BKPSDM ada yang berkomentar waduh terlalu besar ini berat ini ya kan bisa juga ah lebih baik di masing-masing OPD tapi terintegrasi terlaporkan terkoordinasi ya terpantau seberapa banyak 5W1A-nya 5W1H-nya sehingga di aplikasi tersebut nanti terpantau 5W1H-nya pendidikan apa yang sudah dilakukan di masing-masing OPD what-nya substansinya where di mana dilakukannya entah di dinas apa di hotel apa jelas where when kapan dilakukannya jelas itu semua who siapa yang ikutnya siapa yang mengadakannya who who atau who why why kenapa harus diadakan alasannya apa tentunya diklat itu dilakukan berdasarkan kebutuhan skala prioritas program kegiatan yang diprogramkan oleh kepala daerah sesuai visi-misi kepala daerah masing-masing dan 1H how bagaimana cara pelaksanaannya cara pelaksanannya bisa beberapa cara Bapak Ibu sekarang apalagi zaman digital jadi jangan sampai kita panik aduh ini masih PPKM nih bagaimana pelaksanaannya ada yang namanya training dalam bentuk blended learning training dalam bentuk konvensional ada yang virtual nah itu yang pernah saya lakukan beberapa bulan lalu saya seminggu saya seminggu ngajar diklat secara virtual pengelolaan barang milik daerah dan seminggu juga pengelolaan barang keuangan daerah oleh Kabupaten Tangeran waktu itu saya diminta itu virtual Bapak Ibu jadi semuanya ada solusi tidak bisa ada alasan wah ini PPKM belum bisa nah itu kalau menunggu bahaya sedangkan masyarakat untuk diberi pelayanan tidak menunggu PPKM selesai tapi bagaimana terus diberi pelayanan secara digital informasi bermanfaat buat masyarakat itu ya ada kemudian juga pengelolaan sumber daya manusia kadang-kadang tidak sesuai dengan visi-visi kepala daerah ya masih masih mohon maaf kemarin mungkin sudah saya sampaikan juga masih ada beberapa daerah yang copy paste padahal kepala daerah dan visinya sudah berubah sama seperti Bapak Ibu sekarang untuk sementara kan Bapak Ibu sampai 2024 masih menggunakan visi-visi presiden dan disesukan dengan visi-visi Bapak Ibu masing-masing supaya bersinergi kan cascadingnya seperti itu ada RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional ada RPJMD nya disitu supaya cascading dengan Presiden Bapak Presiden tapi nanti ada tahun 2024 ya bisa jadi beliau berlanjut atau beliau diganti nah itu kan harus disesuaikan ya kan itu disesuaikan tapi idealnya saya berharap Bapak Ibu sekarang membuat mungkin 5 tahun sesuai masa jabatan Bapak Ibu masalah nanti Presiden berganti mungkin disesuaikan saja situasi kondisinya ke depan atau mungkin diperpanjang nggak tahu ya ke depannya seperti apa oke sehingga pengawalan sumber daya manusia ini yang ditentukan berdasarkan skala prioritas yang diharapkan ke depan dilaksanakan analisis dilaksanakan analisis kebutuhan diklat diklat-diklat apa yang dibutuhkan untuk menjadi mendukung support program kerja kepala daerah sampai masa jabatannya selesai nah itu harus dianalisa makanya ada yang dianalisa SWOT dulu kekuatannya apa kelemahan internalnya apa peluangnya apa ancamannya apa mungkin salah satu ancamannya mungkin tidak ada bantuan yang seperti tahun-tahun sebelumnya sekarang kan ada refocusing realokasi itu yang jadi hambatan yang tadi kita sudah rencanakan akhirnya bisa bergeser lah kemudian mohon maaf yang tadi saya bilang masih banyak ASN yang aduh pak saya sudah tua pak dua tahun lagi pensiun saya digitalisasi sudah gak pantas nah itu yang jadi tantangan soalnya coba bayangkan Bapak Ibu satu bagian ada mungkin dua tiga orang yang mungkin merasa sudah tua dan menjelang pensiun akhirnya dia tidak mau beradaptasi dengan dunia FUKA World era digital itu akan mengganggu kinerja OPD masing-masing nah artinya bagaimana supaya pengembangan sumber daya manusianya tersistem terstruktur terarah terukur dan termudah nah minimal yang pimpinan kami juga sampaikan jangan sampai kita apa ya namanya jangan sampai kita terbelenggu yang namanya pengembangan sumber daya manusia harus ikut diklat pendidikan dan pelatihan tapi ada cara lain mungkin ada cara diseminasi ada seminar ada workshop ada fokus group discussion atau mungkin ada bimbingan teknis atau mungkin on the job training itu salah satu strategi kita bagaimana pengembangan sumber daya manusia jangan sampai mindsetnya diklat diklat dan diklat yang hanya yang orientasinya lebih dari seminggu atau lebih dari dua minggu itu namanya diklat tapi kan ada strategi lain bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang tadi saya sebutkan diseminasi seminar workshop fokus group discussion bimbingan teknis dan on the job training mungkin anak-anak yang baru CPNS baru diselesai diklat bisa di rolling Bapak Ibu di rolling dalam setahun di rolling di beberapa bagian di setiap OPD ada kebijakan itu sehingga nanti Bapak Ibu Bupati yang terhormat kapapun mau mutasi mau promosi nggak akan ada kekhawatiran si ini harus belajar dari nol apa nggak si ini harus belajar lagi nggak nah itu tidak ada kekhawatiran kenapa 5T tadi kemudian juga ada masih jumlah ASN yang diharapkan bagaimana tadi komunikasi dan kadang-kadang juga Bapak Ibu di daerah juga harus bagaimana supaya peluang yang namanya sesuai dengan peraturan undang-undang ASN minimal ada 20 JP per tahun untuk masing-masing ASN itu juga tidak khawatir kalau Bapak Ibu mengadakan kerjasama dengan kementerian di pusat kementerian teknis yang mungkin mengadakan training-training atau workshop yang sumber dananya dari APBN berarti harus tingkatkan komunikasi dan kolaborasi kerjasama dengan kementerian teknis di pusat kemudian ada juga yang mungkin bagaimana Bapak Ibu juga yang tadi digitalisasi nah itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengubukkan data kuncinya sebenarnya kalau saya ulang lagi pertama semuanya yang Bapak Ibu lakukan berdasarkan data aktual data aktual biasanya sudah ada di PERDA RPJMD atau di dokumen RPJMD jadi Bapak Ibu tinggal copy pass tinggal diterangkan nanti kemudian Bapak Ibu jangan lupa sektor punggulan daerah itu apa saja itu dulu yang diutamakan supaya nanti tahun pertama bertahap tahun pertama itu sehingga bisa meningkatkan daya saing masyarakat atau daerah sehingga daerah bisa lebih mandiri tidak ketergantungan oleh pusat mudah-mudahan begitu karena saya paham banget sekarang jangankan daerah di pusat pun lagi defisit Bapak Ibu jadi perlu strategi yang out of the box strategi yang di luar kotak bagaimana strateginya supaya secara langsung atau tidak langsung secara cepat atau lambat daerah bisa lebih mandiri tidak ketergantungan lagi dengan dana perimbangan dari pusat mudah-mudahan begitu ya kemudian ketiga juga cara kerja kita tim kita tim kelompok 4 eh angkatan 4 kelompok 6 mudah-mudahan bagaimana supaya cara kerjanya semuanya tersistem terstruktur terarah terukur dan termudah dan juga berdasarkan data yang ada semuanya indikatornya harus mengandung smart spesifik spesifik jelas apa yang bapak ibu mau tingkatkan terlebih dahulu tahun pertama tahun kedua ketiga dan empat kelima apa dulu spesifik mungkin keunggulan daerahnya dulu atau ilmu manajerial dulu operasi dulu tekniknya dulu atau pemerintahan dulu tinggal bapak ibu yang mana dulu yang bapak ibu tentukan yang urgent dan serius dan growth kemudian spesifik kemudian miserable terukur 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 itu bisa dari jumlah rupiahnya terukur dari jumlah sumber manusianya baik dari masyarakat atau dari mana dari masyarakat atau dari ASN terukur entah kualitas atau kuantitas volume dan sebagainya attainable dapat dicapai semua terus dapat dicapai kira-kira dalam tahun ini apa yang tercapai jadi antara target dan realisasi harus benar-benar itu ukurannya tercapai nanti triwulan pertama tercapainya seperti apa kedua tiga tapi yang kami harapkan sebagai masyarakat saya menyampaikan diri menempatkan diri sebagai masyarakat kami harapkan tidak hanya prosentase yang bisa diperlihatkan tapi bagaimana di lapangan rasa pelayanan kepada masyarakat dengan adanya pengembangan sumber dari manusia ini jadi jangan hanya sekedar outputnya yang kita cari tapi bagaimana kita semua menghasilkan outcome dan benefit sehingga impactnya tercapai impactnya adalah visi-visi kepala daerah tercapai benefitnya adalah masyarakat merasakan manfaatnya apa yang bapak ibu rencanakan nanti outputnya adalah ya banyak mungkin outcome-nya adalah apa yang sudah didapat di dalam kediklatan atau acara kediklatan yang lain bisa ditransfer kepada orang lain seperti multi-level marketing satu orang ngajarin dua orang atau tiga orang atau empat orang lima orang sehingga ilmunya tidak stop di dia yang pada siapapun yang ikut diklat tidak stop di beliau kemudian abis attainable relevan relevan harus relevan semuanya dengan apa yang bapak ibu janjikan janji politik sebagai visi-visi kepala daerah relevan dengan janji politik bapak ibu kepala daerah dan juga relevan dengan tusi masing-masing tugas dan fungsi masing-masing OPD nah yang artinya masing-masing OPD juga semua ASN diharapkan bisa paham bagaimana cascading cascading dari RPJMD RKPD kerenja kerenja mungkin-mungkin sampai akhirnya sampai dari visi-misi visi-misi tujuan sasaran program kegiatan sampai subskegiatan itu cascadingnya itu teknisnya bapak ibu itu ternyata masih banyak ASN yang belum paham itu tapi saya yakin kalau bagian-bagian perencanaan yang pernah diperencanaan atau sering diskusi dengan orang perencanaan dan keuangan saya yakin bisa ini tantangannya masih banyak mungkin yang belum transfer knowledge yang bisa kepada yang belum bisa atau yang belum tahu atau lupa nah itu bagaimana caranya supaya tersistem kemudian T time bondnya tadi smart ya time bondnya ada waktunya harus jelas waktunya bulan ini tahun ini apa yang bapak ibu lakukan apa yang bapak ibu rencanakan sehingga nanti bapak ibu kepala daerah yang terhormat bisa melihat nanti setiap tirulan coba saya lihat laporannya perkembangannya seperti apa penyerapannya seperti apa coba hasil hasil yang didapat apa selama diklat apa yang mereka lakukan selama diklat siapa saja yang ikut diklat coba saya pengen tahu mereka tahu apa sudah transfer knowledge kepada teman-temannya yang tidak ikut diklat nah itu yang harus dibudayakan makanya saya dapat ilmu dari Australia trust no blame others change culture set and solution oriented saling percaya jangan menyalahkan orang lain rubah budaya dan bagaimana solusi orientasinya solusitasinya yang begini bagaimana saling mengingatkan saling menguatkan nah itu smart ya kemudian tadi sudah ya input proses output outcome benefit dan impact dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua di grup ini cara kerjanya adalah 5T tersistem terstruktur terarah tertukur dan cari yang termudah jangan mempersulit Bapak Ibu ya laporan-laporan yang mungkin sudah Bapak Ibu buat jangan takut salah karena itu sesuai situasi kondisi daerah Bapak Ibu masing-masing itu Bapak Ibu yang sedikit bisa saya ingatkan saya hanya mengingatkan mudah-mudahan nanti ada mungkin informasi-informasi yang penguatan-penguatan supaya nanti laporan rencana aksi Bapak Ibu dengan tim itu bisa lebih maksimal daripada sebelumnya oke silahkan Bapak Ibu kalau mau sharing-sharing masing-masing daerah mungkin bisa share pengalaman atau tanya-jawab kita diskusilah Bapak Ibu ngobrol santai jadi saya bukan narasumber saya hanya coach mendampingi bagaimana strateginya bagaimana metodenya kalau Bapak Ibu saya yakin di daerah sudah paham semua teknisnya tapi mungkin ada beberapa yang mungkin kita kolaborasikan supaya makin luar biasa itu Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan kalau mau bertanya sebut namanya mute-nya dibuka silahkan Bapak Ibu Bapak Bupati siap ya siap silahkan Bapak Bupati terima kasih Pak Denny Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kuali kota yang ikut pada acara hari ini beserta seluruh jajaran siap kami dari kompetensia barangkali terkait dengan peningkatan kualitas SDM jelasnya sudah masuk dalam draft RPGMD yang masuk dalam misi dan misi misi kedua ya mengwujudkan kualitas SDM yang unggul berdaya saing cerdas dan sehat siap menempertakwa nah tentu kami ingin bagaimana supaya program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM baik itu masyarakat maupun juga terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur itu bisa dilaksanakan dan bisa meningkat ke tahun-kehahun dan bisa terukur oleh sebab itu kami memang merangkat Pak Denny dari untuk kualitas SDM masyarakat ini dari IPM itu IPM kapasitas SDM 73,4 cukup baik nomor 3 Riau dari 12 kota jadi kami lihat juga dari aspek yang pertama pendidikan pendidikannya kan dilihat dari rata-rata lama sekolah rata-rata lama sekolah pendidikan masyarakat kapasitas SDM tahun ini adalah 9,66 artinya rata-rata kelas 1 CMA tapi jika dilihat ditarik mundur waktu pemekaran kapasitas SDM 1999 atau tahun 2000 berasal undang-undang 539 nah dulu rata-rata lama sekolah masyarakat kapasitas SDM hanya kelas 2 SMP tak sampai 8 tahun 7,9 itulah berarti dalam 20 tahun bisa dari kelas 2 SMP kelas 3 SMP kelas 1 SMA jadi makanya kami kalau mengikut program-program selama ini berarti ada terobosan untuk bagaimana lebih banyak sarjana bagaimana yang putus sekolah bisa diikutkan mungkin barangkali kejar paket ABC dan lain-lain sehingga memang kami ini selain selama ini juga mengupayakan bagaimana juga ada peruburan tinggi di Indonesia yang ada selama ini kan hanya 40 peruburan tinggi terakhirnya ada sekolah tinggi agama ada akademik bidan akademik perawatan ada setia kemudian ada beasiswa untuk anak-anak ini untuk ada tiga skema beasiswa beasiswa berprestasi ini asal anak siatnya kuliah dimanapun nilainya untuk IPSD 3 dan IPA itu 2,75 itu kita berikan beasiswa terata-rata 2 juta selesai kemampuan keuangan daerah setahun ada 4 ribuan orang tapi tahun ini mungkin turun karena semakin banyak orangnya anggaran yang terbatas mungkin sampai 2 juta tahun 2021 itu semuanya dapat kemudian ada beasiswa marginal disini ada suku asli yaitu suku asli sakai dan suku asli akib seperti suku badui ini memang selama ini minat kuliahnya rendah makanya makanya untuk anak sakit ini semua kita berikan beasiswa kita bantu biar hidup juga ini semakin banyak sekarang yang kuliah kemudian ada beasiswa unggulan daerah ini bukannya uang kuliah kita bantu tapi biar hidup di punggulan-punggulan tinggi terutama di Jawa sepanjang jurusannya sesuai dengan tadi keperluan daerah dan sesuai dengan unggulan-unggulan yang kita harapkan di daerah ini contoh banyak kedokteran keutaran gigi kemudian arkeolog karena kita ini ada destinasi wisata kita ini kawasan cakar budaya tingkat nasional kemudian tentulah juga kami setiap tahun menganggalkan yang bersuai unggulan daerah ini ada 28 miliar 28 miliar sudah ya ini kendata yang ada ini dari tahun 2014 itu sudah 1721 yang tamat 774 yang bekerja ini baru 15% disiap tapi bagi kami tidak ada masalah bekerja di mana pun tetapi ini juga persoalan yang disampaikan kepada kami bahwa harapannya kalau sudah tamat dibiasiswa oleh FEMDA ini dapat bekerja ini tantangan kami ke depan kami juga ingin mengembangkan kawasan industri ini pernah jadi proyek strategis nasional juga nah kemudian dalam berlangkah ini ke IPM kami ini sekarang menyasar besok unggulan daerah ini bukan siapa yang lulus di penggulan tinggi tadi sesuai dengan prodi yang unggulan daerah tadi kami mulai tahun ini sesuai dengan janji kami ini malah menyasar ke anak orang miskin bisa unggulan daerah ini untuk keluarga miskin khusus yang menerima PKH ada 10.800 ini asal mereka mau kuliah lulus tes di beberapa penggulan tinggi jadi kami tidak lagi hanya di Jawa yang sebelumnya bukan di Jawa mulai tahun ini kita buka di Riau di Riau ini ada 4 penggulan tinggi di Riau dan ini kami insya Allah tahun ini ini dapat izin Politeknik Pola PSDKU ini kami nyasar disini Alhamdulillah sekarang lulus 45 orang artinya orang miskin yang selama ini belum tidak pernah bermimpi mau kuliah kami bantu biaya hidupnya itu sekarang yang kita mulai di tahun ini ditambah lagi barangkali guru-guru PAUD kalau guru SD dan guru SMP itu memang sudah 92% yang sudah S1 sesudah undang dosen dan guru dan untuk guru PAUD ini baru sekitar 10% makanya kami akan dorong guru PAUD dengan bisnis seumum untuk kuliah begitu juga perangkat desa kami akan dorong supaya ini bisa kuliah dengan kepala desa ini kan terakhirnya sudah ada MOU dengan Universitas Lanjang Kuning bisa secara virtual kemudian harapannya nanti selain dari biasiswa keunggulan bagi keluarga miskin kami juga membuat kejar paket C untuk menaikkan rata-rata dalam sekolah kejar paket C selama ini kan contoh 7 kecamatan kami akan lakukan kejar paket C ini di desa-desa di kantong-kantong pemuda-pemuda yang banyak putus sekolah itu sudah kami data dan ada datanya itu akan kami buat kejar paket C di desa-desa kami 2022 akan membuat UPTD sanggar kelompok belajar jadi itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini untuk SDM secara umum tapi persoalan tadi tamat tidak bisa bekerja ini kami untuk membuka lapang pekerjaan kemudian untuk SDM operatur tentu kami tahun ini pak sudah menjadi pilot projek merit system dari BKN termasuk nanti barangkali untuk S3 kami akan sesuai secara umum terbuka jadi mereka tahu listnya kapan bisa nanti mereka meleduk S3 atau Jabatan Pengawas mungkin itu pak yang ingin kami sharing hari ini mungkin mohonlah arahan masukkan juga terkait program-program ini selain itu kami ada seribu MKM datuk mengatasi stunting kemudian infrastruktur ini menyelesaikan dalam poros desa-desa terima kasih para wisata industri dan pertanian mungkin ini yang kami sampaikan dulu sebagai bahan diskusi terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb terima kasih Pak Bupati Syak Tertanus Haji Alfredi MSI saya mencoba merespon pak ya bukan menjawab merespon saja tapi bapak sudah luar biasa cuman biasa pak kita kalau mau yang namanya birokrasi kan tidak boleh bertentangan dengan peraturan penerbangan yang berlaku pak ya dan kalau saya dengar tadi bapak banyak menceritakan pendidikan-pendidikan pendidikan dan tentunya yang saya tahu itu yang namanya ada yang namanya SPM pak standar pelayanan minimal nah standar pelayanan minimal itu salah satunya pendidikan pak berarti nanti jangan lupa jangan bertentangan dengan peraturan menteri pendidikan dan pendudaya tentang SPM pendidikan disitu ada jelasnya dan disitu juga ada tertera bahwa ada bantuan-bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu kemudian tadi bapak menyampaikan bahwa semangat belajarnya dari masyarakat sekitar bapak masih ada yang belum termotivasi untuk belajar gitu pak ya yang saya dengar itu intinya tapi nah saya curiga semangat belajar itu disebabkan oleh dirinya atau si pengajarnya kadang-kadang gitu kan kadang-kadang ada orang yang tadi semangat belajar tapi tenaga pengajarnya tidak atraktif tidak membangkitkan semangat belajar nah itu terbukti pak berarti masih banyak mungkin guru-guru yang mengajar secara virtual kan beda dengan konvensional tatap muka kan nah itu bagaimana caranya teknisnya supaya mereka juga tertarik dan juga tadi bapak-bapak menyampaikan tentang UMKM luar biasa UMKM nah ini kans yang luar biasa untuk menumbuhkan perekonomian di daerah bapak disiakan berarti juga mungkin nanti bapak juga untuk meningkatkan kemampuan para masyarakat yang berkecimpung di UMKM bagaimana bapak-ibu memfasilitasi mereka dengan mengundang mungkin narasumber dari luar bagaimana cara bawa bisnis yang baik bagaimana cara bawa bisnis di dunia digital ini yang kita tidak bertemu dengan orang bagaimana terintegrasi dengan mohon maaf ada Tokopedia bukan iklan ya dengan Sopi atau mungkin landing page yang langsung ke iklannya dia bagaimana mereka buka bikin website bagaimana mensosialisasikan membranding website mereka nah itu salah satu pengembangan sumber daya manusia jadi dikolaborasikan antara yang stakeholder internal dan eksternal bagaimana dengan ASN dengan masyarakatnya juga dengan UMKM nya itu bapak mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa ditingkatkan saya yakin sudah luar biasa bapak lagi bapak disiap sudah jadi pilot project terima kasih pak silahkan bapak ibu bupati yang terhormat yang lain silahkan eh silahkan ibu bersuara aja bu langsung ibu bupati silahkan kalau tunjuk tangan saya nggak ngeliat layarnya cuma satu bu silahkan ibu bupati ibu Yuni silahkan bu mohon maaf beberapa waktu yang lalu saya menjadi narasumber di KPK untuk SDM mengenai jual-beli jabatan karena ada ide ataupun ada diskusi bahwa nanti penataan SDM itu akan diserahkan kepada sekda sekda nah saya termasuk yang tidak setuju karena bagaimanapun yang menggunakan SDM adalah kepala daerah untuk mencapai visi-visi yang kita buat nah kalau menurut Coach Denny bagaimana karena pandangan-pandangan tentang itu semakin menguat sepertinya ketakutan bahwa kepala daerah itu memilih SDM tidak profesional berdasarkan suka dan tidak suka dan berdasarkan politik yang kami keparah-kepala daerah tentu keberatan tanpa politik tentu tidak bisa kami jadi bupati dan ASN walaupun tidak berpolitik boleh milih bagaimana menurut pendapat Coach Denny waduh pertanyaannya berat ini saya kalau sejalan KPK bahaya yang diskusi yang penting jangan terlalu jangan terlalu idealis tapi kita harus realistis tapi kita menurut saya harus di blended di blended di blended dicampur aduk jadi masukkan dari kepala daerah kita tampung masukkan dari segda kita tampung terus nanti kan pasti ada wawancara bu ya dari wawancara itu tentunya siapapun yang nanti open bidding misalnya siapapun open bidding itu yang dapat ranking ibu kan wawancara kan pasti ibu dari situ kelihatan dari body language intonasi dan volume mana nih yang tepat buat saya yang tepat itu bukan yang dekat gue ya mohon maaf karena yang tepat itu bukan yang dekat tapi yang tepat untuk bekerjasama untuk mencapai visi misi kepada yang ibu tentukan dan bapak ibu nyaman eh aman bukan nyaman aman jadi bagaimana bapak ibu aman sekarang kalau nyaman semua orang bisa nyaman tapi kalau nanti akhir masa jabatan ibu gak aman kan bahaya bu jadi silahkan ibu mencampur aduk di blended mau misalnya mungkin ada beberapa yang punya kemampuan tim sukses ibu silahkan tapi juga ada mungkin dari ASN Murni juga silahkan tapi kan itulah gunanya open bidding marriage system secara secara objektif nah tetap decision maker adalah user menurut saya usernya adalah ibu kan nah itu kalau saya mah begitu mohon maaf bukan bertentangan saya mah logika saja terus ada mas Dini beberapa dinas yang sekarang seperti Duk Capil itu itu harus mendagri yang pilih nah kami kepala daerah hanya usul nih bagaimana sementara kami juga harus bertanggung jawab di dinas tersebut kemudian 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 Pak Dirjen mengatakan tolong Duk Capil dilihat tolong di ini nah sekarang sudah tidak dapat diakal lagi tahun depan terus kemudian SDM yang milih bukan kami SDM yang milih mendagri kali namanya ekonomi setengah hati setengah mati ini namanya saya harus jawab bagaimana ya Bu kalau saya hanya mengingatkan saja kayaknya kalau itu sudah ada peraturannya ya Bu kalau ada peraturannya kita tidak bisa menolak Bu kecuali kalau misalnya ada yang namanya discretionary power jadi ada kekuatan diskresi dari kepala daerah yang mungkin mudah-mudahan disetujui oleh pimpinan di pusat gitu Bu kalau ada peraturannya saya tidak bisa soalnya setiap kali diskusi kita usulkan kita usulkan tapi tidak ada tidak lanjut jadi berhenti di wacana diskusi saja yaudah jadi nanti curhatan Ibu saya sampaikan ke Prof Judan tapi saya tidak punya kemampuan untuk memberikan masukan karena itu sudah peraturan Makasih Ibu Bupati makasih Ibu keren juga ini saya jadi coach nih sama orang-orang yang luar biasa terima kasih Ibu Bupati Disagen yang lain Bapak Ibu dari Bupati Rokan Hulu ada dari Bupati Bungo dari wilayah Bungo atau dari Nulukan dari Pali Wah Ibu nah Ibu jangan lupa bersuara silakan Ibu Bupati Nulukan Ibu aja izin Pak mungkin diwakumin sama Pak Pak Bapak Pedas Pak Bapak Pedas siap Pak Bapak Pedas silakan Pak Bapak Pedas tidak hanya sebatas pada dimensi aparatur sivil negara atau ASM namun juga pada dimensi masyarakat nah kalau kami juga pegang melihat ini bahwa di visi misi Ibu Bupati ini kaitannya nanti akan masuk pada 3 misi misi 1 khusus SDM peningkatan SDM dalam kaitan pelayanan dasar misi 3 dalam kaitannya peningkatan SDM dalam kaitannya di petuluan ekonomi dan di misi ini khusus untuk rumah ASM jadi ini yang paling padat karena kami menggunakan indeks profesionalitas ASM mendapatkan Pak BKN nomor 8 untuk melakukan pengusuran dimensi kita melihat disini itu misi 1 kalau kita bicara peningkatan SDM dalam konteks masyarakat dalam kaitan pelayanan ASM kita akan melakukan pengukuran pada 3 dimensi peningkatan kesehatan ekonomi dengan IPM belum lagi nanti masuk ke misi kaitannya SDM seperti Pak Sampirkan tadi kaitannya dengan bagaimana membuat membuat produktifitas atau komunitas kumpulan dan kita tarik ke belakang meningkatkan SDM masyarakatnya ini belum masuk di misi kita memiliki seperti program pelatihan benaga kerja pemirsa perjalanan usaha dan sebagainya apakah 3 aspek tadi masyarakat ekonomi aparatus sifil negara ini tidak terlalu luas atau kita diberi kesempatan untuk memilih salah satu apakah kita masuk di hanya sebatas aparatus sifil negaranya masuk di SDM masyarakat untuk maitan ekonominya siap sementara itu dulu terima kasih walaikumsalam terima kasih Pak Juni Pak Juni kepala Bapak Pak Juni jadi ibu lagi jadi semuanya kami serahkan kepada Bapak Ibu di daerah masing-masing anggarannya mau diprioritaskan ke ASN dulu boleh ke masyarakat dulu boleh misalnya atau di blended boleh campur tahapan tahun pertama kedua ketiga jadi tidak ada yang salah Pak Juni ibu bupati silahkan ibu bapak di daerah masing-masing yang menentukan tinggal nanti disampaikan kepada kami di pusat jadi misalnya tahun pertama khusus untuk ASN dulu dikembangkan tahun kedua masyarakat juga dikembangkan atau di blended bareng-bareng silahkan makanya ada yang namanya skala prioritas Bapak Ibu jadi karena anggaran terbatas otomatis Bapak Ibu harus menentukan skala prioritas priority priority among priority cari yang paling prioritas diantar prioritas pasti selalu banyak apa ya banyak mentok di anggaran nah karena terbatas itu bagaimana caranya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia bertahap tidak selalu bersama-sama semuanya nah ataukah mungkin karena anggaran terbatas setahun sekarang saya akan meningkatkan sumber daya manusia ASN dulu kenapa? karena biar nanti mereka membuat perencanaan dan penganggaran itu benar-benar secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah nah itu mungkin ASN dulu boleh jadi tidak ada masalah Bapak Ibu silahkan tinggal nanti Bapak Ibu disampaikan ke kami kami hanya memberikan mungkin masukan-masukan tetap keputusan ada di Bapak Ibu di daerah kan gitu Pak yang penting kan laporan rencana aksi ini kan tercatat sehingga nanti Ibu Bupati Bapak Bupati nanti bisa melihat nih terigulan pertama sudah sampai mana nih tinggal melihat laporan rencana aksi ini sudah Bapak Ibu sudah melihat nih yang terlamat oh iya oh ke depan gantiannya masyarakat ke depan gantiannya ini UMKM nah itu yang bisa saya sampaikan jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak ada salahnya silahkan Bapak Ibu yang menentukan karena anggarannya anggaran Bapak Ibu kita hanya memberikan masukan saja demikian Bapak Ibu ya cukup Bapak ya jadi jangan khawatir perbedaan itu karena memang daerahnya berbeda-beda terus targetnya juga berbeda-beda visinya juga berbeda-beda terus keunggulan daerahnya juga berbeda-beda ada daerah kelautan mungkin ASN atau misalnya masyarakat fokus kepada kelautan atau pertanian dan sebagainya itu Bapak Ibu respon saya jangan khawatir dan karena demikian yang saya bisa sampaikan untuk hari ini untuk seluruh kepala daerah tapi saya izinkan Bapak Ibu tinggal WA ke saya kepingin ada tambahan untuk coaching per daerah masing-masing silahkan tapi di luar jam kerja Bapak Ibu ya mohon izin silahkan timnya saja boleh bersama Bapak Ibu kepala daerahnya juga boleh saya memberikan pilihan Bapak Ibu kalau memang mau ada extra coaching dengan saya per daerah gak apa-apa karena biar ada kemistrinya nanti kalau misalnya diskusi per daerah gitu Bapak Ibu silahkan itu yang saya biasa lakukan dan jangan lupa pertemuan kita tinggal dua kali lagi sehingga please terus ada progresnya laporannya Bapak Ibu saya tidak meminta laporannya sekarang silahkan Bapak Ibu masih ada waktu semaksimal mungkin buat versi Bapak Ibu nanti mungkin setelah pertemuan ketiga baru saya akan menunggu draft laporan Bapak Ibu sebelum final kan gitu Bapak Ibu ya jadi jangan khawatir Bapak Ibu silahkan bekerja secara tim termasuk silahkan mengingatkan saya untuk pada ini bisa gak ada waktu hari sekian jam 7 malam saya pelayani Bapak Ibu insya Allah karena saya pelayan masyarakat termasuk saya pelayan Bapak Ibu kan kita sama-sama pelayan Bapak Ibu gitu ya demikian Bapak Ibu atas waktunya atas semangat Bapak Ibu yang terhormat kepala daerah dan Ibu kepala daerah beserta tim yang luar biasa begitu juga Pak Bupati Bungo silahkan kalau misalnya waktu terbatas Bapak mohon maaf di Rokan Hulu juga mohon maaf dengan tim silahkan kalau Bapak Ibu menginginkan waktu tambahan per daerah kabari saya tapi di luar jam kerja Bapak Ibu siap mohon maaf terima kasih atas semangatnya terus positif dalam meningkatkan saling mengingatkan saling menguatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah Bapak Ibu masing-masing terima kasih saya kembalikan lagi kepada moderator ya Mbak siapa tadi Mbak Amai ya Mbak Amai mohon maaf silahkan Mbak Amai ditutup dan foto bareng ya Mbak Amai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Bapak Ibu kita mulai foto bersama 1, 2, 3 nah dulu dan-dan dulu dong kurangi lagi 1, 2, 3 boleh jempolnya Bapak Ibu boleh jempolnya Bapak Ibu semangat oke Masya Allah oke oke ulangi lagi 1, 2, 3 jembitan rancangan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses jangan lupa protokol kesehatan Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati